Selasa pagi, Subdit Resmi Direkturimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penembakan terhadap Sugiyanto yang terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebanyak 44 adegan diperencanaan dan pembunuhan diperagakan oleh 12 tersangka. Dari 44 adegan dan 8 adegan merupakan proses perencanaan dari pembelian senjata ilegal, pencairan eksekutor, hingga penyerahan uang tunai kepada para pelaku. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan sebanyak 12 orang tersangka, 2 di antaranya merupakan otak pembunuhan yakni NL dan MM yang merupakan suami istri siri. Sementara itu, 10 tersangka lainnya merupakan eksekutor yang direkrut MM, yang juga merupakan murid di sebuah majelis taklim di kawasan Tangerang. Saat meminta suaminya sirinya untuk membunuh korban, NL mengaku diperintahkan almarhum ayahnya yang merupakan seorang guru besar di majelis taklim, dan dirinya sempat berpura-pura kerasukan dan mengaku sebagai almarhum ayahnya. Terima kasih. Terima kasih.